perkenalkan nama saya Rimo Nanda, saya dari SMKT Alkohol Medan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat settingan pilihan bagi pengguna di program Cisco VK Tracer oke langsung saja, pertama-tama bukalah Cisco VK Tracer yang sudah kamu install oke pertama-tama kita ambil PC-nya dulu dari menu ini, klik n-device, klik PC, kali ini saya akan membuat settingan dengan 1 suite oke, jadi PC-nya ini saya buat 2, 4 saya akan buat PC-nya 4 dalam 2 segmen, jadi 1 PC itu hanya bisa berkomunikasi dengan 1 segmen oke langsung saja untuk suite-nya, bebas, mau pilih mana mau suite PT atau suite 2960 tetap bisa kita akan di tengah oke, setelah kita sudah membuat topologi, kita hubungkan antar perangkat perangkat PC di hubungi ke suite menggunakan kabel strike dari menu connection pilih kabel strike pilih pas internet nah di suite ini, pilihlah pas internet yang paling kecil supaya kita gampang untuk mengkonfigurasikannya nanti oke begitu selanjutnya juga setelah kita ini, pertama-tama kita masukkan IP address PC-nya untuk IP PC-nya itu bisa ikuti tutorial ini oke 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 Terima kasih. Filih IP Configuration, 192.168.10.4. Untuk IGP-nya, 192.168.10.0. Oke. Bisa lanjut, kita setting switch-nya. Kita setting switch-nya. Maaf, tadi ada suara. Oke, kita klik switch-nya. Oke. 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 ya, muncul tampilannya kita pilih ke CLI kita pilih ke CLI kita enter saja pilih ketik EN atau enable kita pilih show villain nah disini kita lihat pilihnya masih belum ada jadi untuk kita membuat pilihan kita harus melakukan setting config c-suite ini baru kita bisa membuat pilihan oke langsung saja enter enter dihantar hantar lagi oke ketik CONF atau config baru switch akan ke menu CONFIGURATION baru kita ketik VLAN ini kita bebas menguat dapat tapi saya buat VLAN 1 namanya contohnya saya buat TKJ 1 oh sorry baru klik EX pilih VLAN 2 NEN TKJ 2 TKJ 2 TKJ 1 TKJ 1 baru masuk oke klik EX baru masuk kita langsung saja kita masuk apakah ada atau tidak oke 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 Kemudiannya Ctrl-Z Baru Show VLAN Enter lagi Show VLAN Sudah ada atau tidak? Sudah ada atau tidak? Sudah ada atau tidak? Sudah ada atau tidak? Jadi VLAN 1 itu adalah VLAN 2 Dan VLAN 2 itu menjadi VLAN 3 Oke Kita buat name TKJ 2 3 3 Kita buat TKJ 1 karena tadi Karena VLAN 1 itu sudah default dari Cisco ini Baru WX Oke Habis itu kita setting ke interface Apple 01 sampai Apple 08 Mau langsung saja Switch Switch Akses VLAN 3 Baru WX Langsung saja kita pilih YNT YNT FA 02 Sipur Akses VLAN 3 Baru VIX Lanjut lagi YNT TKJ 2 Baru SWIT POD Akses VLAN 2 Karena tadi Itu merupakan TKJ 2 Langsung saja Pilih EX Sipur Akses Baru Interface Terakhir adalah Epa Q0 4 Kita hapus Kalau kita pilih Akses 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 Kita pilih Akses 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 Sipur Akses VLAN 2 Baru WX Baru kita cek Di Sovilan Apakah Sudah ada Atau tidak Akses Sudah ada Ini dia 3J1 Epa Q0 1 Epa Q0 2 3J2 Epa Q0 3 Epa Q0 4 Oke Untuk Untuk mengecek Kita bisa melakukan Ping antar komputer Antara Epa Q0 1 Atau Dan Epa Q0 2 Oke Berarti Yang ini ya Yang 2 ini Adalah Dikali 1 Dan Atau Biar saya mudah Saya akan Buat Yang warna Biru Tosca ini Merupakan Bilan TKJ 1 Yang warna putih ini Merupakan TKJ 2 Oke Itu untuk Membedakannya Oke Langsung saja Kita coba Ping Antara komputer Sebentar Berarti Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba ping FA02 atau bisa dibilang sesama pilan. Kita coba, apakah bisa atau tidak? 192, 168, 10, 202, 10, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 1, berarti bisa antar sama pilan mari kita coba kalau tidak sama pilan berarti ini harusnya RTU atau request them out karena kita tidak bisa melakukan kirim paket antar berbeda pilan harus sama pilan, mari kita coba apakah harusnya ini tidak bisa karena pilan pilan tuanya atau pilan TKJ2 nya adalah IP nya adalah 192 108 10.3 kita coba terima kasih terima kasih terima kasih ya berarti memang tidak bisa ya berarti memang tidak bisa adalah membagi pilan jadi pilan satu dengan pilan yang lain yang tidak akan bisa terhubung kecuali sesama pilan oke mungkin itu saja yang apa yang saya bisa sampaikan saya mohon maaf jika ada masalah atau lambatnya video ini atau mancetnya video ini mohon maaf karena saya juga terbatasan perangkat tapi itu jadi kali ini anda bisa membuat konfigurasi pilan dengan satu suite mungkin kali ini saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati